selamat datang di setun.com kembali dengan saya Dario dan hari ini saya sangat senang sekali karena Nissan telah mendatangkan Nissan Leaf di Indonesia penasaran? saksikan terus video ini ini adalah Nissan Leaf yang sedang dipasarkan di Indonesia bulan Agustus ini ini merupakan mobil listrik yang saya tunggu kedatangannya karena ini adalah salah satu mobil listrik telaris di dunia sejarah Nissan di mobil listrik tidak hanya mulai dari lift generasi pertama melainkan dari akhir perang dunia kedua kalau Anda ingin tahu ceritanya baca artikelnya di website kami oke kita bisa mulai dari penampilan luarnya dari luar tampak jelas ini ada sebuah mobil compact car dengan modi style hatchback 5 pintu dari segi desain bisa tampak ini adalah mobil yang cukup modern dengan sentuhan sedikit futuristik tak ada sesuatu yang terlalu mencolok tak ada yang over the top enak dipandang dan desainnya cukup sleek dari bentuk bodi siluet bodi tampak jelas ini mobil cukup aerodinamis atau bahkan bisa dikatakan sangat aerodinamis karena mobil ini di desain supaya bisa melaju tanpa hambatan angin sedikit pun di bagian depan kita bisa lihat tampang yang tajam tapi tidak galak tegas katanya dan di bagian lampu kita bisa lihat ini mempunyai lampu full LED dengan DRL dan di bagian grill kita bisa lihat kiri khasnya Nissan grill berupa untuk V atau saya bilang trapezium terbalik dan ini sebenarnya bukan grill ini ditutup semua tapi ada efek kebiru-biruan yang mengesankan ini sebenarnya ada kayak ada grillnya tapi bukan di bagian kap mesin kita bisa lihat garis yang tegas dari sini sampai sini dan kita bisa lihat juga nih belahan kap mesin yang menyambung sampai potongan bumper sangat rapi dan di area antara garis di kap mesin dan potongan kap mesin kita bisa lihat nih bagian sini nih benarnya kotak ini adalah kotak dimana colokan cajar berada agak beda dari pabrikan mobil lain yang biasanya ditaruh biasanya di sini di bagian grill pasunya kalau tidak di bagian bodi samping samping belakang biasanya meniru mobil bensin pada umumnya bagian belakangnya terlihat cukup clean dan suprasing ini cukup sporty karena ini kita bisa lihat di bagian bawah sini ini terdapat air diffuser yang biasanya kita hanya temukan di mobil sport saja dan lampu belakangnya mengingatkan saya pada Nissan Fair Lady set terutama set 34 atau 370 set salah satu mobil favorit saya sekarang kita lihat ruang bagasinya nah ini masih dibuka secara manual dan kita bisa lihat ruang bagasi yang cukup besar 435 liter dan floornya ruang-floor bagasi ini sangat rendah karena tidak ada ban cadangan nah di bagian kanan kita bisa lihat ini ada kantong yang digunakan untuk menyimpan travel charger dan jika andai kata ruang bagasi kurang besar kita bisa lipat kursi bagian belakangnya untuk ban menggunakan ukuran 215 rasio 50 ring 17 dan velgnya tampak tipis tapi sebenarnya banyak bagian yang tertutup oleh velg ini saya rasa ini ada alasannya yaitu untuk aerodinamika nah disini kita bisa lihat motor yang dipakai oleh mobil ini motor ini memiliki tenaga sebesar 110 kW atau 150 PS tapi torsinya sebesar 320 Nm cukup besar untuk mobil compact seperti ini menariknya motor yang digunakan adalah jenis AC yang menggerakkan roda depan melalui single speed gear reduction menariknya motor ini juga dipakai oleh Nissan Kicks yang sudah dijual oleh Nissan sebelumnya namun bedanya dengan Kicks Kicks itu mobil seri hybrid kalau ini mobil BEV atau mobil yang sepenuhnya menggunakan baterai baterai yang digunakan oleh mobil ini memiliki kapasitas sebesar 40 kWh yang diletakkan di bawah floor untuk titik gravitasi yang rendah sekilas performa mobil ini top speed 144 km per jam aserasi 0 ke 100 dalam waktu 7,9 detik jarak tempuh versi EIDC 350 km versi WLTP 270 km dan versi IPA 240 km nah mari kita lihat colokan yang dipakai oleh mobil ini disini kita bisa lihat ada 2 colokan yang pertama adalah colokan untuk charging DC dan yang kedua adalah colokan untuk charging AC yang DC menggunakan tipe cademo ciras mobil Jepang dan yang kedua adalah colokan tipe 2 atau menekes disini Nissan telah Xiaomi Nissan Puri telah menyediakan demo untuk charging AC nya tinggal Anda tarik kabelnya dan Anda tinggal colok tapi saya tidak akan colok karena tadi agak susah menyabutnya karena mesti diperintah dari box yang ada di lantai bawah kalau Anda sudah selesai tinggal tutup dan taruh kabelnya disini oh iya untuk lama pengercasan dengan AC dari kosong hingga penuh memakan waktu 11 jam 40 menit sedangkan untuk rapid charging memakan waktu sekitar 40 menit cukup dengan hal teknis mobil ini mari kita cek interior dan fiturnya selamat menikmati seharap keseluruhan interior terlihat cukup mewah kita bisa lihat ada berapa unsukul di sini seperti di setir, di dot rim, di hand rest namun di dashboard masih menggunakan hard plastik tapi bukan hard plastik yang murahan ini kita bisa lihat hard plastiknya cukup tebal kalau kita tepuk tinggi suaranya berat banget karena di mobil listrik kualitas interior itu cukup penting di mobil listrik kita nggak mendengar suara mesin sama sekali jadi suara sedikit aja di interior itu akan berpengaruh pada kenyamanan penumpang mobil tersebut posisi pemudi mobil ini cukup nyaman saya bilang namun sayangnya pengaturan kursi masih manual dan khusus untuk pemudi ada adjust untuk tinggi kursinya untuk setir hanya bisa setel anglenya saja tidak ada telescopic walaupun begitu cukup nyaman posisinya kursi ada support di bagian samping bahannya kulit dengan sedikit sentuhan akantara nah di sini kita bisa lihat setirnya desain yang cukup sporty dengan desain flat bottom dan di sebelah kiri kita bisa lihat tombol pengaturan untuk UID dan di sebelah kanan kita bisa lihat tombol untuk pengaturan kursi kontrol dengan di bawahnya ada tombol untuk menerima telepon instrumen cluster ini terbilang unik ya untuk speedometer masih menggunakan jarum analog dan informasi lainnya ditampilkan di layar sebelah kiri ini saya pribadi senang dengan speedo jarum ini karena lebih jelas di keadaan silau maupun gelap seperti ini ini UID Nissan Leaf menggunakan layar 8 inch dan mampu Apple Carplay dan Android Auto untuk pengoperasian bisa menggunakan touchscreen dan juga voice command keren ya untuk pengaturan AC masih menggunakan tombol saya senang mobil ini masih menggunakan tombol kalau pakai touch button atau touch screen kita harus mengalihkan perhatian kita dari jalan kalau pakai tombol seperti ini kita masih bisa rabar-raba ketika mengemudi di sini kita bisa lihat colokan 12 volt di sini untuk pengaturan heater kursi USB charger dengan aux in dan tombol starter lalu ini G selector ciri khas mobil hybrid imut ya cara pakai cukup mudah kalau mau ke parking tinggal tekan tombol P reverse tinggal ke atas begini netral cukup ketengah dan mau ke drive tinggal ke bawah kalau anda lihat di sebelah D ada B B ini artinya brake mode fungsi brake ini untuk menguatkan regeneratif brake kita bisa lihat ya di mobil ini tak ada pedal shift untuk atur regen brake di mobil ini kalau kita mau menguatkan regen brake kita tinggal aktifkan ini brake modenya mungkin Anda penasaran dengan e-pedal e-pedal ini kalau kita aktifkan akan memperkuat lagi regen brake nya sehingga memungkinkan kita untuk one pedal driving lanjut lagi di sini ada dua cup holder masing-masing door pocket ada dan di belakang ada dua jadi total ada 6 cup holder di sini ada armrest dan sticky nya keren ya di bawahnya ada storage standar ukurannya lalu di sini ada packing brake elektroniknya lacingnya menggunakan soft opening lalu saya nggak tahu ini finish apa tapi mirip motif karbon tapi nggak juga motifnya menarik untuk saya handle pintu chrome pengaturan kaca spion dan tombol buka jendela standar semua lalu kita lihat bagian sini kita bisa lihat ini ada beberapa tombol ini tombol dengan colokan listrik dengan jam lalu tulisan off ini maaf saya nggak tahu ini tombol apa kalau ini tombol untuk membuka tutup colokan charger kalau untuk tombol ini saya rasa untuk mematikan suara warning sensor ini tombol untuk mengatur odometer lalu kita lihat tuasnya standar seperti mobil pada umumnya fitur keamanan terbilang cukup lengkap di mobil ini ada enam airbag kedua di depan samping dan juga ada akertan airbag nah lalu juga sampai dibaca karena ini fitur keamanan banyak sekali nah di sini ada fitur keamanan aktif seperti forward collision warning FKW memberitahu kita kalau hendak menabrak mobil depan lalu FAB forward emergency brake buat rem otomatis kalau kita hendak menabrak bagian depan mobil kita ITC intelligent trace control dan VDC vehicle dynamic control untuk menjaga mobil terkendali pada keadaan yang kurang baik heel start assist agak anda nggak merosot tuh ketika start ditanjakan dan pastinya ada ABS EBD dan brake assist lengkap ya nah kita mari kita cek kursi belakangnya posisi duduk kursi belakang cukup nyaman sebenarnya tinggi saya 170 ruang kaki masih cukup banyak tapi sayangnya tidak ada saya lebih senang kalau ada support sedikit di bagian pahas ini mungkin lebih enak ya untuk perjalanan jauh umat untuk tiga orang dan sayangnya bagian belakang nggak bisa setelan sekali cuma satu setelan aja untuk senterannya oke terima kasih telah menonton video ini dan kami tak lupa juga mengucapkan terima kasih pada Nissan Puri yang telah memberikan kami mengintip mobil ini dan juga memberikan kami tempat untuk shoot hari ini nah jika anda ketarik untuk beli Nissan Leaf mungkin anda bisa contact nih kontaknya ada di layar atau di deskripsi dan sebagai informasi mobil ini dijual dengan harga 649 juta dan jika anda memesan mobil ini sebelum tanggal 17 Agustus anda bisa mendapatkan home charging untuk mobil ini jangan lupa like video ini dan subscribe setrom.com sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax